bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channelnya sarjana desa nah kali ini kita lihat hasil pengumuman recruitment di ki.id recruitment.ki.id nah inilah dia ini kita lihat langsung aja di pengumuman nah teman-teman sekarang sudah keluar ya pengumuman lulus seleksi administrasi recruitment eksternal tingkat D3D4S1 dan S2 tahun 2023 gelombang 3D4 Tanjung Karang ini ada macam-macam nih teman-teman ini ada yang di Tanjung Karang ada eksternal gelombang 3D4 3 Palembang lulus administrasi eksternal di D3D2 Sumatera Barat ada di D3D1 Sumatera Utara gelombang 3 Daop 9 Jember D8 Surabaya nah teman-teman kelulusan ini tergantung teman-teman mengirimnya dari daerah mana ya ada yang buat dari Purwokerto misalnya di Semarang Cerebon macam-macam daop 1 Jakarta nah kita coba lihat ya yang di daop 1 Jakarta nih teman-teman kita read more nah disini sudah ada ya jumlah peserta yang lulusnya dan juga pemberitahuan tanggal seleksi selanjutnya nih ini kesehatan awal lagi teman-teman diberitahuan kepada peserta rekurement eksternal tingkat D3DM4 atau S1S dan S2 tahun 2023 gelombang 3 PT Kereta Api Indonesia Persia yang namanya Tengba ini dinyatakan lulus seleksi administrasi teman-teman coba periksa dengan teliti nama-namanya yang telah lulus dan juga dapat dilihat di akun teman-teman disana juga ada akan ada kalau teman-teman lulus dinyatakan lulus di akunnya tersebut atau teman-teman lihat di pengumuman ini nama teman-teman yang dicantumkan nah selanjutnya berhak mengikuti seleksi kesehatan awal yang dilaksanakan pada nah ini untuk DAP 1 Jakarta lokasi seleksi nah ini penting nih teman-teman diperhatikan di klinik medis Kamanenggarai di Jalan Bukit Duri Utara nomor 1 Manggarai Jakarta Selatan nah seleksi dimulai dari tanggal 6 Senin November 2023 sampai dengan Selasa 14 November 2023 nah ini juga disitu dinyatakan nomor urut peserta yang ikut seleksi teman-teman dan juga waktu pelaksanaannya misalkan nama teman-teman dari nomor 1 sampai 240 itu dilaksanakan seleksinya dari mulai jam 8 sampai dengan selesai di hari Senin 6 November 2023 nah teman-teman penting memastikan ini nah inilah dia nomor urutnya nama-nama yang lodus kita lihat kita lihat berapa total yang di daop 1 Jakarta oke wah ini lumayan banyak teman-teman ini untuk hari Senin 480 dan sisanya buh banyak teman-teman ini totalnya 3357 yang lulus seleksi administrasi nah dapat menyesuaikan jadwalnya teman-teman nah untuk persyaratannya saya coba bacakan sekilas persyaratannya ketentuannya ketentuan seleksi kesehatan awal sebagai berikut setiap peserta wajib membawa kartu peserta asli yang dapat dicetak melalui akun pelamar masing-masing di website equipment.ki.id pada menu riwayat apply dan sudah ditempel pas foto berwarna yang terbaru ukuran 4x6 kartu peserta disimpan sebaik-baiknya karena akan selalu digunakan pada setiap tahapan seleksi kartu identitas KTP asli dan surat kependudukan yang harus berlaku pulpen atau ballpoint tinta warna hitam ketentuan peserta sebagai berikut peserta diwajibkan menonaktifkan api itu perangkat elektronik atau peralatan komunikasi selama pelaksanaan seleksi kesehatan awal pada saat mengikuti kegiatan peserta wajib berpenampilan rapi pakaian kemeja putih celana kain berwarna dasar gelap bukan jeans dan bersepatu pantofel peserta disarankan datang sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan di atas nah itu penting teman-teman harus diteliti ya memeriksa nama teman-teman di nomor berapa dan di jam berapa mengikuti jadwal tesnya dan selanjutnya bagi peserta yang berhalangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dapat mengikuti kesetan awal pada rentang waktu pelaksanaan sesuai lokasi seleksi nah ini kalau misalkan berlanggan adilnya peserta disarankan menjaga kondisi tubuh dengan sarapan serat cukup sebelum melaksanakan pelaksanaan sekretik kesetan awal menjaga kesehatan dan kebersihan diri misal kebersihan liang telinga bebas kotoran sumbatan telinga dan kebersihan gigi bebas karang gigi dan gigi berlobang nah diusahakan dibersihkan ya teman-teman untuk beristirahat atau tidur cukup dan tidak menggunakan gadget atau laptop selama secara berlebihan hingga seleksi pelaksanaan selesai bagi peserta yang mengalami gangguan jarak pandang diimbang untuk membawa kacamata dan disertai surat keterangan koreksi kacamata selanjutnya tidak melaksanakan aktivitas berat sebelum pemeriksaan kesehatan nah itulah peserta yang disarankan ya dan selanjutnya pengumuman selesai seleksi kesehatan awal secara rencana akan dipublis pada tanggal 17 November ini bisa jadi berubah sesuai dengan ketatapan penelitian nantinya teman-teman cuma nanti ini rencana awalnya akan dipublis tanggal 17 November nanti dan imbau kepada peserta agama melakukan pengecekan secara berkala di website seluruh informasi mengenai rekrutmen hanya dapat dilihat di alamat resmi KI lokasi pelaksanaan rekrutmen tidak menentukan lokasi penempatan kerja nah ini penting teman-teman ketahui ya untuk masuk misalkan di Jakarta ini belum tentu penempatannya juga di Jakarta bisa juga di daerah lain ini tergantung kesiapan teman-teman rekrutmen PT KAI tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund tidak bekerjasama dengan agen travel atau transportasi atau pergantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut masyarakat dimohon untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak benar terkait rekrutmen KAI seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat oke kita lihat yang lainnya tadi di daerah operasional daerah operasi Jakarta sekarang kita lihat di daerah operasi 2 Bandung ini berapa saja yang lulus di sana nah di Bandung dimulai di hari Selasa teman-teman 7 November 2023 nah lokasi pelaksanaan seleksi itu di kantor daerah operasi 2 Bandung ruang aula lantai 3 jalan stasiun selatan nomor 25 Bandung nah untuk ketentuan seleksi kesehatan awal ini sama ya teman-teman setiap peserta apa yang wajib dibawa ketentuan peserta peserta disarankan ini penting untuk teman-teman ketahui ya kita lihat berapa yang lulus emisiasi di daerah operasi 2 Bandung ini 1239 oke kita lihat lagi yang selanjutnya ini banyak sampai di frame 4 Tanjung Karang nah kita lihat di Sumatera Barat di Sumatera Barat mulai hari Rabu 8 November 2003 Rabu 8 November oke masih ada ya sedar 5 5 hari lagi lebih kurang 5 hari lagi yang lulus sekitar 1074 orang lumayan banyak teman-teman namun kembali diperhatikan ya teman-teman yang perlu dibawa dan juga kesiapan mental teman-teman mengikuti kegiatan ini dan yang paling harus teman-ingat mengenai orang yang menjanji-janjikan kelulusan teman-teman hati-hati penipuan ya disini teman-teman karena di KI tidak ada yang menjanji-janjikan dengan biaya dan sebagainya itu tidak ada teman-teman itulah pengumuman lulus seleksi administrasi yang ada informasi mengenai kelulusan di KI tanggal 3 November 2023 baik terima kasih kalau ada nanti pertanyaan kita coba bantu jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh